selamat pagi ketemu lagi di channelnya Maspor hari ini Maspor ada di kota Solo dan Maspor mencoba kuliner Sate Hajah Bejo ada apa? yuk kita ikut sebelum melanjutkan menonton video ini bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng serta jangan lupa follow instagram saya yaitu Joko Purnomo Giga hari ini kembali saya masih ada di kota Solo, Jawa Tengah saya masih mencari berbagai macam kuliner yang khas di kota Solo ini dan setelah saya mendapatkan berbagai macam masukan saya kepingin untuk mencicipi yaitu Sate Buntel dan Tengkleng Solo ternyata setelah saya mendapatkan berbagai macam referensi banyak sekali tempat kuliner Tengkleng dan Sate Buntel kemudian saya terus terang mengorek-ngorek informasi dan akhirnya mendapatkan Sate Kambing Bu Hajah Bejo Sate Kambing Bu Hajah Bejo ini berada di Jalan Sungai Sebakung nomor 10 Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah rumah makannya sangat sederhana namun memiliki banyak pelanggan Pada tahun 1970, Ibu Hajah Bejo berserta suami memulai usaha Sate Kambing ini Usaha pertamanya adalah dengan cara berjualan berkeliling dengan rute yang tidak menentu dengan prinsip bagaimana caranya menu yang sudah dia buat cepat habis Pada tahun 1999, Pak Haji Bejo dan Ibu memulai usahanya dengan menempatkan di lokasi yang sekarang ini yaitu di Jalan Sungai Sebakung nomor 10 Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Solo Jam buka dari warung ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore hari menu yang ada di sini yaitu sate, sate buntel, tongseng, tengkleng kemudian ada juga snack yaitu ada emping, ada kacang, ada karak, ada tempe keripik, ada pisang sedangkan untuk minumannya yaitu ada teh panas, lemon tea, jeruk panas, kunir asam, beras kencur, dan gula asam hari ini saya mencoba menu favorit yang ada di sini yaitu sate buntel dan tengkleng karena saya berempat saya memesan tengkleng 2, kemudian ada tongseng 1, sate buntel 1, dan sate biasa 1 akhirnya saya akan memulai mencicipkan dari menu yang ada di sate kambing hajjah beco akhirnya saya akan memulai mencicipkan dari menu yang ada di sate kambing hajjah beco yang jadi favorit adalah ini ada dua yaitu tengkleng, segini ini porsinya, gede banget, banyak banget ini tengkleng kambing, semua ini terbuat dari kambing ya, berasalnya dari kambing kemudian favorit kedua adalah min sate buntel, ini spesial banget dari ini karena biasanya menyajikannya nggak pakai tusuk kita coba dulu, dan ini ada gula, kita coba, disini langsung saya sengaja pakai tangan ya menurut saya ukurannya ini besar, ini kaki dagingnya empuk, dan bubunya juga masuk saya coba pakai nasi ini bisa enak banget kemudian saya mau mencobain sate buntel ini daging ya dagingnya dicincang dulu dagingnya itu benar-benar sudah masuk dan bawah ini dagingnya itu benar-benar sudah masuk dan baunya nggak ada bau perengusnya itu nggak ada ini satenya juga, dagingnya itu empuk dan manis ya, kenapa manis ya? tidak ada tidak ada ini ini ada timun kalau ini kita mulai adalah tongseng tongseng itu semuanya adalah daging jadi kita tidak ada tulang buunya hampir sama tapi semuanya adalah daging kita lihat ini cocok banget ya kita makannya dengan kondisi panas-panas nasinya juga masih anget itu diambil nanti ya selesai sudah saya makan disini dan kesimpulannya semua dagingnya adalah empuk bumbunya sangat meresap sekali sehingga saya bisa mengatakan ini adalah Echosa Echosa harga dari menu yang sudah saya pesan tersebut adalah untuk sate satu porsinya 60.000 rupiah sate buntel 60.000 rupiah tongseng 60.000 rupiah dan tengkeng 60.000 rupiah dilihat dari harga seperti ini tadi dan nikmatnya sangat luar biasa sangat ecoh sangat maka menurut kami direkomendasikan untuk teman-teman datang ke lokasi ini karena kondisi sekarang masih pandemik covid-19 maka jangan lupa untuk melakukan 3M yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer memakai masker ataupun selalu menjaga jarak terima kasih atas dukungan Anda terima kasih atas dukungan Anda